Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, salam wong kita galau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, salam wong kita galau Oke, untuk lebih akrab lagi, kita perkenalan dulu ya Halo, perkenalkan nama saya Yola Persetia Duta Inspirasi Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan Baj keempat Saya merupakan alumni, menghasiswi dari Universitas Pegiri Palembang Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Asal daerah saya di kilometer 29, kecematan semua Kabupaten Banyu Asin Kabupaten Banyu Asin memiliki adat dan istiadat kebudayaan Adat dan istiadat di setiap daerah Tentunya memiliki ciri-ciri tertentu sebagai pembeda Begitu juga di daerah Banyu Asin Salah satu kabupaten di Sumatera Selatan ini Memiliki warisan kebudayaan yang unik Dan menarik yang tidak semua orang ketahui Ada delapan adat istiadat di Banyu Asin yang tak banyak orang tahu Hmm, apa saja hal itu? Yang pertama, arakan Arakan merupakan tradisi mengarak pengantin yang diirini Banyak orang, terutama dari keluarga kedua belah pihak Yang kedua, mundang Adat mundang dilakukan dengan cara mendatangi rumah Sanak saudara atau tetangga yang sedang menggelar acara hajatan Yang ketiga, serambe Kegiatan ini merupakan seni bercerita Dalam bentuk syair yang dilakukan penutur Biasanya dilakukan di atas panggung Dan menjadi tontonan yang menghibur Yang keempat, senjang Senjang hampir mirip dengan serambe Karena berhubungan dengan seni sastralisan Syair tenjang dominan Mengilipkan pesan moral Kelima, aisan Baju adat khas yang sering dipakai pengantin Tika melangsungkan janji suci dengan menunjukkan simbol Dan ciri khas dari pakaian atau busana warisan leluhur Yang keenam, tembang batang hari sembilan Musik modern dengan irama diiringi Alunan petikan gitar tunggal Yang ketujuh, selamatan tolak bele Acara sedekah yang mengenalkan anak baru lahir kepada warga sekitar Yang kedelapan, ngeser sembakai Adat ini merupakan mantra yang hadir dalam bentuk kesastraan lama Kegiatan atau kebiasaan sebelum dan berlangsungnya Bulan suci Ramadan di Kabupaten Banyuasing adalah Sebelum bulan suci Ramadan Mengadakan suruhan, yaitu Melakukan yasinan bersama Mendoakan pihak keluarga yang telah tiada Kemudian, nyekan Mengunjungi makam pihak keluarga yang telah tiada Dengan dibacakan surat al-fateha dan surat yasin Kemudian, kuburannya dibersihkan Selanjutnya ada, pasar murah Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan Dalam menyambut bulan suci Ramadan Terakhir, pawai obor Pawai obor ini Menggunakan bambu yang berisi api Kemudian, masyarakat melalami desa Untuk menyambut bulan suci Ramadan Dan yang terakhir Berlangsungnya bulan suci Ramadan di Kabupaten Banyuasing Sama seperti daerah lain Yakni, melaksanakan sholat tarawe Melaksanakan tadarus al-Quran bersama-sama Ngabugurit Dan ada juga pasar beduk Oke, itu saja perkenalan diri Adat istiadat Dan kegiatan atau kebiasaan Sebelum dan berlangsungnya menyambut bulan suci Ramadan Di Kabupaten Banyuasing Saya, Yola Prasetya dan sekeluarga mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 hijab Saya akhiri Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kenalkan, aku Ahmad Dendir Adi Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Aku berasal dari Kabupaten Oganilir Yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan Dan juga aku merupakan putra daerah dari Kabupaten Oganilir Nah, sebelum kita memasuki Kabupaten Oganilir Kita perlu tahu bahwa Sumatera Selatan Merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia Kita semua tahu bahwa Kota Palembang Yang merupakan ibu kota Sumatera Selatan Merupakan kota tertua yang ada di Indonesia Kemudian keunikannya Jembatan Ampera Yaitu jembatan yang ada di Sumatera Selatan Merupakan jembatan yang terpanjang yang ada di Asia Tenggara Wow Dan tak lupa juga Sungai Musi Sungai Musi yang merupakan lima dari Sungai yang terpanjang yang ada di Indonesia Dan sudah pasti kita harus bangga Sebagai putra Sumatera Selatan Saya sangat bangga bahwa saya terlahir di sini Dengan memiliki keunikan budaya, adat, dan istiadat Yang ada di Sumatera Selatan Yang tersebar di seluruh kota dan kabupaten yang ada di sini Salah satunya di Oganilir Salam saya dari Kota Pempe Wassalamualaikum Wr. Wb Dadah